Halo Sobat Sosial, pencairan PKH tahap 3 dan juga pencairan BPNT untuk tahap yang keempat cair di PT. POS Indonesia. Nah, saat ini kami akan berbagi informasi terkait dengan jadwal pencairan pada PT. POS Indonesia dalam hal ini di kantor POS. Nah, simak informasi ini sampai tuntas. Terima kasih. Terkait dengan jadwal pencairan di PT. POS Indonesia. Namun sebelum melanjutkan informasi ini, bagi yang baru bergabung mohon dukungannya untuk menaikkan tombol subscribe dan lupa aktifkan tombol videonya sehingga tombol sosial bisa update info terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat silahkan di-share ke media sosial yang lain. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya langsung saja pada kolom komentar Youtube. Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung melanjutkan informasinya. Nah, Sobat Sosial, kabar gembira saat ini bahwa pencairan PKH di tahap yang ketiga dan di PT. yang keempat. Jadi, saat ini untuk PKH di kantor pos akan menerima sebesar 3 bulan. Kalau lewat KKS, itu kemarin yang dicairkan per 2 bulan. Namun di PT. pos Indonesia saat ini dicairkan 3 bulan. Begitupun dengan bantuan BPNC Sembako juga dicairkan 3 bulan. Jadi, yang akan diterima di kantor pos adalah 600 ribu rupiah. Nah, bagaimana mengecek nama-namanya? Nah, tentunya Sobat Sosial sebelum melakukan proses pencairan di kantor pos, Sobat Sosial harus memastikan bahwa nama sudah masuk dalam daftar bayar. Artinya, Sobat Sosial harus mendapatkan undangan pencairan dari PT. pos Indonesia. Biasanya, undangan itu dilakukan bekerjasama dengan pihak kelurahan ataupun dengan pendamping masing-masing. Nah, kalau misalnya Sobat Sosial ingin mengecek nama, Sobat Sosial bisa langsung ke kantor pos, bisa juga langsung ke kelurahan atau desa, bisa juga langsung ke pendamping PKH untuk memastikan apakah sudah masuk dalam data bayar untuk pencairan di PT. pos Indonesia. Nah, Sobat Sosial saat ini kami sudah memegang jadwal untuk proses pencairan melalui kantor pos untuk wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, di daerah dampingan kami di Kecamatan Pamona Utara saat ini, itu sudah dikirim nama-nama dari pihak PT. pos Indonesia yang akan melakukan proses pencairan di kantor pos. Dalam hal ini di Kecamatan Pamona Utara. Nah, tentunya bagi KPM yang saat ini melihat video ini, bersiap-siap pada hari Senin besok itu jadwal pencairan di PT. pos Indonesia sudah boleh dilakukan. Nanti Sobat Sosial juga akan mendapatkan pemberitahuan langsung dari pihak kelurahan ataupun desa. Nah, Sobat Sosial saat ini juga sudah mulai berlangsung proses pencairan pada PT. pos Indonesia. Namun, pada Senin besok dan seterusnya, proses pencairan PT. pos Indonesia itu sudah mulai akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi terkait jadwal pencairan PT. pos Indonesia untuk wilayah Sobat Sosial Setengah Kabupaten Pwoso di Kecamatan Pamona Utara dan kemungkinan Pamona Timur juga akan bergabung dengan wilayah Pamona Utara. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat, bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH!